Festival Jaranan Kabupaten Trenggalek kembali digelar secara terbuka tahun ini. Sebelumnya dalam dua tahun selama pandemi COVID-19, pagelaran itu digelar secara dalam jaringan daring untuk meminimalisir kerumunan. Mulai digelar Rabu 10 Agustus 2022 malam, di alun-alun Trenggalek, festival ke-26 itu menarik perhatian masyarakat. Ribuan orang dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke lokasi untuk menyaksikan festival kebudayaan itu. Festival Jaranan itu diikuti oleh 19 kelompok kesenian. 9 di antaranya mempertontonkan kesenian Jaranan Turunggo Yakso, kesenian Jaranan Khastrenggalek. Sementara 10 sisanya menampilkan pertunjukan berbagai jenis jaranan lainnya. Penampilan para seniman itu berhasil menghipnotis para penonton yang hadir. Antusiasme mereka dalam menonton Jaranan cukup tinggi mengingat lamanya pertunjukan kesenian skala besar tak digelar sejak pandemi. Semoga festival ini bisa menghibur dan membawa kebahagiaan untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek. Kata Wakil Bupati Syah M. Natanegara saat membuka festival. Pihaknya juga berharap festival Jaranan bisa memunculkan bibit-bibit seniman baru. Nantinya mereka yang akan menjadi pelestari kesenian Jaranan, terutama Jaranan Turunggo Yakso. Kami berharap dengan kembali digelarnya pertunjukan seni dan budaya dapat menjadi momentum kebangkitan industri pariwisata yang tentunya juga akan memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tambung Syah. Untuk tahun ini, peserta festival Jaranan dibatasi hanya seniman lokal. Ini berbeda dengan festival sebelumnya yang bisa diikuti oleh seniman dari berbagai daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Sunyoto menjelaskan, Festival Jaranan digelar selama 3 hari hingga Jumat, 12 Agustus 2022. Acara digelar mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan itu, lanjut dia, bisa langsung datang ke lokasi untuk memeriahkannya. Mohamad, salah seorang penonton, mengaku senang festival itu kembali dibuka untuk umum. Ia dan keluarganya akhirnya dapat kembali menyaksikan Jaranan secara langsung. Ini cukup seru. Besok rencana nonton lagi, tutur dia. Terima kasih telah menonton!